masuk tol sebentar kemudian ini keluar lagi di Cikarang ini rame banget agen-agen bus dan perumpangnya dari berbagai macam bus ini banyak banget ya bener-bener demandnya tinggi banget pas lagi riburan tahun baru seperti ini lalu semuanya kembali lagi sama Aditya jadi hari ini kita mau matang kota naik bus bahan rencana ini perjalanannya itu jam 3 sore dan sekarang saya udah tiba di terminal pulau ngebang jadi hari ini agendanya itu saya mau ke Malang ini diajak sama PO ANS untuk ngambil armada barunya di karuseri Murodati Prima dan ini adalah suasana terminal pulau ngebang pada tanggal 19 Desember 2019 jadi udah rame nih yang pada mau pulang kampung untuk libur panjang natal sama tahun baru yang pulangnya juga bukan cuma para pedagang atau apa ya sepertinya karyawan-karyawan juga nanti bakal pulang tapi kalau sekarang ini masih masuk kerja dan ini pintu 9 busnya ada di samping NPM tapi kayaknya belum datang deh itu busnya Jakarta Denpasar belum ada apalah gencana yang ke Malangnya itu Jakarta Denpasar PP tapi nanti kita mungkin ikut disini atau enggak ini ada NPM 720NU sampingnya ada Rasa Sayang yang ke arah timur semuanya ngumpul sini ini Virkansa 3 ya gila loh NPM sekarang rekor waktunya di bawah 30 jam dia udah nyampe ke Padang semenjak ada jalan tau jadi makin lebih cepat kita lihat dia dulu aja sampai nunggu keberangkatan nanti jadi sebelah sini ada pala gencana juga yang warna kuning ini bodinya aluminium ya kemudian ada wah ini setia negara jadi bus-bus yang ke arah timur semuanya ada disini ya NPMnya berangkat ini NPM siang banget ya biasanya jam 12 jam 11 berangkat ini ke armada tambahan berarti ini sekarang itu udah jam 2 loh nah tuh udah jam 2 ya kita tunggu aja ya jadi tadi udah nanya ke orang agennya katanya bukan yang ini busnya karena di manifest namanya saya gak ada katanya nunggu bus yang kode 851 saya gak tau juga ya kalau pahala gencana ini ritme pekerjaannya gimana jadi ya mudah-mudahan aja gak mengecewakan dan saya juga gak terlalu berharap sih kalau misalnya mudah-mudahan bakunya sesuai sama nomor di tiket tapi kalau gak ya yang penting saya berangkat aja soalnya ini kan karena mau ngambil unit besok ya jadi harus cepat juga sampai sana minimal sebelum jam 12 siang kita udah nyampe ke Malang kita lihat-lihat aja dulu ke sisi sebelah sana ini rasa sayang sampai ke Bima Mataram ini masuk dalam target saya jadi insyaallah kalau ada kesempatan kita nanti coba review ini ya sampai tujuan akhirnya tentu aja lumayan jaraknya ini sama kayak Jakarta Medan sama-sama jauh kalau ini bonusnya banyak penyeberangannya dia oke kita lihat lagi ini ada Haryanto yang tujuan ke Madiun Madura tadi katanya ada yang Madiun juga tapi gak tau sebelah mana mobilnya ini ada PK juga jadi bodinya itu pake Enus Gem ya banyak Madura itu ANS eh itu tulisannya super eksekutif bener gak ya kalau super eksekutif 2-1 kayak zaman dulu lagi saya pengen nyoba ini ini ANS gak dapat parkir karena rame banget oh 22 ini bangku 22 bodi Murodadi Prima Turismo nanti kita ambil itu gak tau bodinya apakah yang Turismo gini atau model baru Patriot kalau Patriot itu garis desain bodinya sama kayak Enus Gemeng yang ini nih jadi dia cenderung tinggi mengotak gak seperti bodi-bodi yang sekarang kan kebanyakan atasnya itu melengkung ya lebih aerodinamis ke sebelah sana ada Lorena ada Sinat Jaya Laju Prima Agramas juga ada sebelah sana pake RN ini 2542 sebenarnya enak sih kalau naik Lorena ke Malang ya double deck apalagi cepet mobilnya cuma karena beli tiketnya dadakan ya kita terima aja mudah-mudahan aja gak mengecewakan di perjalanan nanti Ude Wisri masih ada loh Indonesia bus yang tujuan Denpasar udah berangkat penumpangnya sedikit ya ini busnya bagus sih tapi menarik ini nih rasa sayang menarik banget buat saya jujur loh saya itu sebenarnya daripada bus yang double glass lebih suka bus yang single glass apalagi bodi-bodi jadul kayak gini lebih senang saya dan rupanya diikutkan ke bus Jakarta Madura ini gak tahu nanti gimana ceritanya apakah nanti memang kita bisa turun di kota Malang atau bagaimana yang jelas seperti dugaan saya tadi ya itu kita ternyata beli tiket 1B duduknya di 6A jadi pindah ke belakang pindah ke belakang gak sesuai nomor tapi ya saya gak terlalu peduli juga karena ini lagi diburu-buru dan kemudian mudah-mudahan sih sampai ketujuan aja turbis yang sama kayak kita berangkat juga mudah-mudahan aja gak ada trouble di jalan dan bisa sampai tepat waktu mudah-mudahan ya sekarang berangkat dari Polo Gebang ini jam jam setengah tiga jadi lebih cepat setengah jam dari jadwal karena duduknya di belakang jadi ya view-nya terbatas seperti ini kalau view dalam busnya kayak gitu ya jadi ada sekatnya kemudian juga ada TV tidak kelihatan tidak kelihatan semua sekaguman dengan kedepan fasilitas ini ada selimut kemudian ada ranjangnya ada light flash ada pantal juga balak jalan ya layan lah daripada gak ada nomornya tapi diajak gak sesuai pesanan yang di awal yang di awal tiket yang di awal tiket yang di awal tiket yang di awal tiket lihat dulu interiornya jadi kayak gini ini bodinya nuskem bagian atasnya kayak gitu kemudian di depannya pakai pintu sekat di lokasi lagi macet kemudian lagam jadi toilet gak ada smoking area smoking area paling ke depan dekat supir jadi kondisinya kayak gnd untuk kondisi bangkunya kalian bisa nilai sendiri aja ya interiornya bagasi atasnya operasinya giant mega bekasi ini perbelanjaannya kalau di diara bekasi sini lokasinya terlalu berdekatan jadi depannya giant ini ada metropolitan kemudian ada bekasi cyberpark di sebelah senanya lagi ada bekasi square kemudian kurang dari 4 kilo langsung mal sumarekon jadi benar-benar terlalu rame kalau kata saya itu penumpangnya calon penumpang jadi naiknya ada disini bangkunya udah sesuai nomornya cuma buat saya yang tadinya pesen di tiket 1B jadi ke-6A ya gak apa-apalah memang dipindah mungkin karena busnya digabung jadi satu masuk masuk tol lagi lanjut mungkin ke HGN di daerah Begasi Timur atau daerah Cikarang gak tahu juga jalan tol layangnya udah dibangun kalau ini jalur rem apa hal arti tapi kayaknya belum operasi sampai sekarang jalurnya juga masih banyak yang belum sambung beberapa bagian masih ada yang dibangun sekarang ini di Cibetong ke HGN ambil penumpang sekarang ini jam setengah lima sore ini di Cibetong tadi agennya ada dua ya kayaknya jadi sebelum Simpang samping deket McDonald's sama ini udah masuk ke Simpang ke arah MM ada juga agen kecil agar lama juga mungkin ini lagi nunggu penumpang yang telat atau gimana gak tahu ada banyak juga lho agen disitinya itu ada Handoyo ada BCU ada Lajup Prima lanjut lagi perjalanan kalau gak salah merata-rata ini pabrik-pabrik itu di supply-nya dari daerah sini jadi karyawan-karyawan itu pakai outsource yang tinggal di Bekasi dan sekitarnya mungkin gak asing sepan daerah-daerah sini saya juga dulu pernah pengalaman waktu dulu banget iseng-iseng kesini coba cari lowongan kerja buat kerja di daerah pabrik gitu tapi tapi ya karena gak ada rezekinya di sana jadi gak pernah kerja di pabrik kali malam lewat kali malam ini agen sinar jaya ini poolnya bukan agen ya pool pusatnya nah tuh sinar jaya kalau mau naik yang bagusnya kayak double deck bisa dari sini atau naik yang sleepernya dari sini ini rekomen banget ini paling murah pula sinar jaya ke jawa timur bukannya ke surabaya kalau ke malang belum ada dan tingkatnya udah habis makanya saya gak bisa pesen itu dadakan padahal penasaran juga nyobain sinar jaya servisnya keren kan harganya murah pula padahal ini kan ada jalan tetep aja itu ada jembatan kecil yang sebelah sana padahal ini jalan raya bisa dilewatin juga semua motor karena satu arah si bis bis karyawan sewa dari kawasan mm masuk tol sebentar kemudian ini keluar lagi di Cikarang ini rame banget agen-agen bus dan pengumpangnya dari berbagai macam bus ini banyak banget bener-bener demandnya tinggi banget selagi riburan tahun baru seperti ini kalau pengumpang akan naik bus ini siap-siap di atas mudah-mudahan ini akhir-akhir yang disenggahi ya biar perjalanan kita gak terlalu lama kayaknya enak santai ada sindrom tadi ketiduran dan kemudian sekarang udah masuk lagi di Cikopo Cikampek disini ngambil penumpang lagi dari agen pahala kenjana agennya samping-sampingan sama Lorena Karina rupanya sekarang kita udah di rumah makan aroma Cirebon istirahat makannya disini masih di jalur pantura lama banyak penjana yang sampai dua juga disini langsung turun makan ini tadi gak dikasih Kukon makan tapi gak tahu katanya sih bisa tunjukin aja tiketnya dan ini suasana rumah makannya langsung ya mbak ya peras manan itu ada lauknya dikasih dicatuh sama mbaknya gak kita ambil sendiri nasinya tinggal ambil bisa ya dan ini adalah menu makanannya di rumah makan aroma ini jadi itu ada semur ayam kemudian ada tahu goreng dan ada sayur kacang panjang sop kayaknya ini campur juga ada ayamnya juga untuk minumannya ini aja segelas teh hangat nah kita makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim nah jadi mobil saya itu yang tengah ini bodinya Nusantara Gemilang itu tulisannya aja ya Jakarta Madura tapi mobilnya sebenarnya Kemalang yang sebelah sana juga sama itu Kemalang yang ini ada unit kebojonegoro dan yang sebelah sana itu gak tahu kemana tapi itu baru ya Jetbus plusnya plusnya dari mobil ini dia bahwa suasananya itu benar-benar enak jadi kayak suasana bus malam pada jaman-jaman dulu gitu lampu kabinnya itu benar-benar mati semua gak ada lampu-lampu ambience LED warna-warna gitu kadang-kadang LED itu masih silau kalau di saya ya kalau di mungkin kalau yang lain mungkin gak tahu ya mungkin silau atau terganggu atau enggak tapi kalau saya sih agak terganggu sama lampu LED di dalam kabin yang masih dinyalakan biasanya kalau malam-malam walaupun kecil tapi kalau ini gak dia benar-benar gelap total bus ya dan ini bodinya emang HD sasisnya pakai Mercedes 1526 cuma ya itu juga sih yang mungkin agak kurang enak itu pas naik bangku berapa pesannya kan rupanya disininya malah beda lagi bangkunya bukan di bangku depan pesannya udah di bangku depan bangku nomor 1 malah bangku nomor 6 saya di kasih duduknya dimanifestnya ternyata begitu juga entah mungkin karena armadanya kebetulan gak jalan makannya disatukan jadi satu bus atau bagaimana saya gak ngerti rumah makan aroma ini rame banget itu ada yang lagi ngucapin ulang tahun juga dirayain disini tuh jadi rumah makan aroma ini ada dua ya busnya yang sebelah sini itu untuk khusus pala kencana yang sebelah sana lagi yang di belakang itu adalah otokerapan jaya kalau kalian mau lihat bisa nanti nah kursus sarapan jaya gajah apa gms disana semuanya itu bangunan baru kayaknya ya kelihatan dari bentuknya lebih mewah jadi ada dua bangunan mau untuk gratis makannya kayaknya cuma satu kali aja nanti berhenti lagi pagi-pagi tapi itu kayaknya kita nanti harus beli bayar sendiri jawa sini pilihannya banyak banget pahala kencana ini dulu itu pernah spekkan baru awal-awal 2000an dan mobilnya dulu bagus banget jujur bagus banget mereka juga kenceng lagi tapi gak tau sekarang kayaknya progres perkembangannya agak sedikit ketinggalan ya sama PO-PO lain PO-PO lain kan mobilnya sekarang udah keren-keren ada yang punya Scania lah ada yang punya double deck sedangkan pahala kencana masih bertahan sama stasis model reguler kayak gini yang ini SHD pahala kencana putih ini pakenya Hino RK8 ini kelihatan ya kita naikin itu pake 1526 masih pake stasis reguler belum yang premium tadi kan belum sempat ya jadi naik dari Pulau Gebang langsung jalan jadi ya seperti ini interiornya ini bangku helper di depan agak gelap pake 1526 batch pertama kemudian ini kaca pintunya di film ya jadi pintu ke dalam kabinnya itu gelap dan ini juga sekatnya tebal banget ini ada TV LED juga di dalamnya gangnya agak sempit cuma bangkunya gak terlalu lebar berarti emang lebar busnya tuh gak terlalu besar ya ini kalau mau lihat lagi belakangnya jadi kayak gini ada ruang kosong disini gak dipasang bangku kemudian pintunya ditutup untuk ini lantai tambahan ini tempat tidur sopir kandang macan istilahnya mau lihat toiletnya kayak gini nah ini toiletnya itu airnya ada banyak banyak khusus buang kecil aja dan ini tampilannya dari belakang ke depan seatnya ada 8 baris sebelah kiri dan saya tadi disini menduduknya nomor 6 6 6 ada tempat sampahnya juga tadi gak ada tempat sampahnya baru dikasih tapi harusnya disini bangkunya cuma kaca depannya juga gelap jadi ya sama aja sih saya mau bikin video buat sepanjang perjalanan juga gak kelihatan kalau kayak gini gelap jadi percuma aja kita turun aja ini bangku helpernya disini sama speed cadangan jadi kayak gitu mobilnya dalamnya interiornya tadi penilaian saya untuk body dari Nusantara Gembilang ini kalau dari build quality luar emang bagus ya karena dia full aluminium jadi minim dempul bisa dilihat dari pantulan warna chatnya itu juga bagus gak terlalu apa gak kalau misalnya body banyak dempul itu ciri-cirinya kalau misalnya kena sorot lampu dia gak terlalu mantul cahayanya itu kalau ini dia masih kelihatan beda lah feelnya pokoknya beda kelihatan kalau misalnya minusnya dari body Nusantara Gembilang ini yang saya rasakan itu kurang kedap suara dalamnya mungkin kalau misalnya dipasang peredam lebih bagus sih enak kayaknya ini tadi masih agak sedikit berisik di dalamnya suara kabinnya kabinnya si bapaknya lagi nyuci kaca depannya saya kadang-kadang suka Google paham ya kan bikin double glass itu kan biar ini panorama atas itu kelihatan ya tapi kalau misalnya malah di spotlight gelap gitu malah di film gelap gitu sih jadi gak kelihatan kan ya menurut saya malah jadi gak enak kedepannya pemandangan udah terhalang sekat kaca kemudian ditambah lagi kaca atasnya dibikin film gelap ya alasannya sih biasa pasti karena panas dan saya mengerasain sendiri kalau misalnya kaca langsung kan kayak gitu di bawahnya posisi kita langsung ya pasti terasa langsung panas matahari masuk jadi ya mendingan bis-bisim bodi biasa gini sih kalau misalnya mau pakai film yang bagus itu ada yang kegelap kegelapannya itu gak terlalu pekat kayak gitu mungkin sekitar 40% aja itu kalau itu udah di atas 60% makanya gelap banget ini atasnya kalau 40% ada kalau kaca film bagus gak terlalu gelap masih terang masih kelihatan dan bisa ngalau panas itu ada tapi ya ini kendaraan umum jadi wajar sih di atas yang di atas di atas di atas selamat menikmati